Sebuah mobil terbakar di Jalan Ngurah Rai, Kabupaten Giyanyar, Bali. Sebelum terbakar, pengendara sempat mendengar suara ledakan dari bagian depan mobilnya. Sebuah mobil terbakar ketika sedang melintas di Jalan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Giyanyar, Bali pada Rabu sore. Peristiwa ini berawal saat mobil yang dikendarai seorang pria tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan pada bagian depan mobil. Tugas keamanan yang ada di sekitar lokasi langsung berupaya untuk memadamkan api dengan alat pemadam. Sebelum akhirnya, unit mobil damkar tiba di lokasi kejadian ini. Dari lokasi lain di Lumajang, Jawa Timur, sebuah mobil minibus yang mengangkut BBM bersubsidi terbakar di area SPBU. Diduga kebakaran di picu kosleting yang menyambar dua jeriken berisi perta light di bagian belakang mobil. Ini bus yang terbakar ini langsung didorong keluar dari area SPBU di Lumajang ini. Dan hal ini dilakukan untuk mencegah agar api tidak menyambar BBM di sekitar lokasi SPBU. Diduga peristiwa ini di picu kosleting dan kosleting tersebut menyambar dua jeriken yang berada di bagian belakang mobil. Dan kebakaran pun tidak terhindarkan hingga pengemudi mobil mengalami luka bakar di bagian tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!